musik 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 Poli Kota naksir sama saya Pak Juen naksir sama saya ketika menjadi pusat kata saya keluar dari terpedonya ketepat selam jadi ketepat selam itu mempunyai dua terpeda kiri kanan penahan 8 meter dimasuk pusat kata tiga orang dalamnya itu yang cuma sebesar badan saja ya yang cuma lolos badan saja sekeliling kita baja gelapnya tangan diginikan gak keliatan gelapnya disitulah saya sadar bahwa jangan-jangan di dalam kubur seperti ini setelah enam kali gagal masuk tentara empat kali getaran musik sebelum dilanjutkan jangan lupa komen like subscribe dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati saya sebenarnya termasuk anak-anak yang menengah-menengah ke bawah miskin dan otak juga tidak tidak perlu diiksa saya masuk ada dia dengan rayun SMP 13 tadi harusnya masuk sama 2 NEM saya tidak cukup makanya saya masuk ada dia dan akhirnya saya kuliah di UMP sedikit terus olahraga olahraga ini kan otak tidak pakai pakai cuma otak aja terus selesailah saya dan akhirnya saya setelah 6 kali gagal masuk penerangan akhirnya saya masuk wajib melitar dan inilah sebetulnya tidak ada orang gagal yang ada itu orang yang berhenti kalau 4 kali dulu saya gagal terus saya berhenti saya bilang saya gagal ternyata saya lulus yang ke 7 kali dari itu dan saya adalah orang pertama dari non akabri yang jadi pesawat khusus pesawat kata tidak pernah jadi kemadan jadi kepada generasi muda berjalanlah terus beraihlah terus kegagalan itu jadikan sebuah pelajaran besar kegagalan itu jadikan sebuah promosi sehingga jangan berhenti dalam hidup ini ketika cita-cita kita yang lakukanlah terus ketika saya berpangkat mayor saya ada pendidikan yang namanya sesko teman-teman saya adik-adik saya dari akabri ya sama-sama mayor juga memasuk sesko karena mereka dorongannya sesko itu suatu hal yang utama mereka karena jenjang pendidikan mereka sesko, sesko TNB bagaimana sebagainya jadi saya berpangkat nah saya bilang sama kemadan saya saya gak usah sesko kemadan saya mau S2 aja karena saya mau menuruskan sebagai guru saya mau jadi prosen juga nah ini saya tetap cinta-cinta juga jadi prosen universitas bertahan dengan ini saya menyelesaikan urusan saya ketika saya ambil S2 di universitas Indonesia jadi saya melakukan saya melakukan penelitian di kota Padang ini saya membersihkan satu batang haro pakai kapal saya angkat semua saya bersihkan sedingan saya angkat semua saya ada kampung Pak Praunaga itu menjadi daerah itu menjadi efektif wali kota naksir sama saya Pak Juwil naksir sama saya Pak Mayer mau jadi wali kota kemudian saya kalau masih Mayer baru 10.40 itu gak apa-apa selamat menikmati 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 selamat menikmati